Oke Mancungin hidung Seriusly? No way! Ini bener-bener gak masuk akal untuk dilakukan Ya emang kalau misalnya memang Alat pelurus rambutnya itu Tidak melukai kulit bagian luar kalian ya Tapi kalau misalnya dia melukai Mungkin dia jadi mancung Malah jadi hidung panggang kan Astaga Big snow Halo semua Balik lagi sama aku Emma Nah kali ini aku bakal ngelakuin reaksi TikTok Tentang banyak banget beauty hack Yang dilakukan oleh tiktokers Tapi menurut aku gak masuk akal gitu loh Masukin alat ke dalam lubang hidung Untuk bikin tips hidung jadi lebih maju Oh my god Kalau misalnya banyak kotorannya gimana Terus abis-abis kalau misalnya Itu tips bisa keluar dari hidung gimana Oke namanya juga usaha But for me it's big Gak tau kalau kulit kepala bisa kebakar Karena kepala gak pernah pake sunblock Itu really really meet my day guys Jadi dianggapnya itu adalah ketumi monster Padahal itu efek kulit kepala yang sunburn Karena kepanasan efek dia baru ngerasakan botak rambut ya guys Jadi kayak salmon kulit salmon goreng crispy gitu deh Tapi gak pake minyak Pengelupasan kulit kaki Menggunakan masker dan penutup kaki Tapi hanya diperkenankan ke area kaki aja Jadi kalau kalian pake karet tangan gitu Itu malah bikin irritasi dan pengelupasannya bisa makin parah Apalagi bagi orang-orang yang kulitnya sensitif So be careful guys Oke Oh no Please Jangan lakukan itu No 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 Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan di masa SMP SMA Yaitu menusuk jerawat aku yang pustul papul gitu kan Dengan Jarum Ataupun bahkan astaga No What the Dimunceratin Ke Ke kaca guys Tanpa menggunakan sterilisasi tangan Dan No wonder Pasti itu bakal jadi bopeng Jadi please kalau misalnya kalian Ada kasus seperti ini Jangan disuntik Jangan dicoblo sendiri Apalagi pake paku Kayak ini tadi guys Emang pustulnya hilang Tapi bopengnya gak akan hilang gitu kan It's typical peeling mask gitu Yang bisa mengangkat semua komido-komido kalian Dengan Super duper Banyak gitu Tapi bagi kulit-kulit yang iritasi Jelas aja itu malah merobek Sal-sal barier pada kulit Yang bikin bukannya komidunya makin bersih Tapi malah semakin breakout at the end Oke Itu adalah kondisinya normal nih guys Jadi sebasnya glennya Klenjar sebasnya di area hidung Itu memiliki Klenjar minyak yang lumayan banyak Dan ketika dipencet Dia akan keluar semua gitu kan ya Tapi itu bukan suatu yang bahaya Dan bisa diatasi dengan krim Seperti AHA, BHA, maupun salisit acid Ini dulu sempet booming banget ya Pada waktu aku jaman SMP, SMA gitu kan Pake strip force Untuk menghilangkan komido-komido yang ada di hidung Tapi sayangnya pada waktu aku pake Beberapa minggu kemudian Malah semakin banyak breakout Yang muncul di hidung aku Karena perlindungan maupun barier Yang ada di kulit, hidung, permukaan itu Juga ikut terlente Gitu kan So, gini kan Bukan kecanduan-kecanduan-kecanduan Untuk menghilangkan komido-komido tersebut Makanya Sangat-sangat gak aku rekomendasikan ya teman-teman Pake strip force kayak begini Oke Dibilang jangan dilakukan ya Apa yang dilakukan saat ini Oke Digosok-gosok kulitnya dengan keras Dan Serius Oke Plaster guys Oh my god Apakah ada teman-teman yang lakukan ini Gak harus lupa Ya itu ngambilin komido Pake plaster Oh my god Teman-teman Jangan ya Please Karena itu benar-benar bisa merusak barier Pada permukaan kulit hidung kalian Yang malah Mungkin pada saat itu Komido-nya bakal hilang Tapi malah akan semakin bertambah banyak Di 3-7 hari ke depan Teman-teman Sebih Pake sabun cuci Kak Jangan lakuin itu Walaupun kalian ngerasa Oja kalian semakin banyak jerawatnya Dan berminyak Please Cuci muka dengan gentle Sayangi kulit kalian Jangan paksa Dan jangan membuat kulit kalian Semakin iritasi Dengan Tidak akan cuci muka tersebut Oke 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 Dia mencoba untuk nge-waxing Bulu-bulu Di wadahnya Oh my god Dia yang nge-waxing aku yang jadi Geri banget guys Please ya Kalau misalnya di wajah Aku juga banyak bulunya Ini di wajah aku Tapi aku lebih ngerekomen Untuk dicukur aja Daripada di waxing Area wajah ya teman-teman Sekarang dengan kalian waxing Itu akan terekspos Sama glunya Akan terekspos Dengan tarikannya Demikian malah kulit Jadi semakin iritasi Pakai kewarna alis Hanya untuk Lagi-lagi Oke Dijampur Lalu So smart Diwarnain di area Alisnya nih guys Aku penasaran sama hasilnya Bener-bener bisa bikin Alisnya jadi makin tebel loh Wow Surpreis Tapi Kita baru sekalian cek ya Itu pewarna mengandung alergi Atau nggak Takutnya kalau kalian coba Ternyata bikin alergi Ya malah jadi bentol-bentol alisnya Digosok dengan derma roller Jangan dilakukan please No Itu bakal ngerusak kulitmu Makin parah tau Please Jangan dilakukan Karena Dermal roller sendiri Sudah ngelukain kulit ya Dia bikin Mereparasi Kolagen pada kulit Dan itu Waktu untuk recovery-nya Lumayan lama Dalam waktu 2-4 minggu Tergantung dari kedalaman jarumnya Apalagi dikombinai sama peeling gitu kan ya Itu akan semakin merusak Dan menghancurkan barier permukaan kulit nih teman-teman Jangan dicontoh Sorry ya Jaman sekarang nih Orang-orang udah pinter Yang namanya photoshop Videoshop itu udah tau Kalau kayak gini jelas aja photoshop Jangan dipercaya Lihat aja tuh Kontur dari hidungnya aja udah beda banget Oke Ini efek habis peeling Walaupun agar ini jadi mulus ya Tapi aku sama sekali gak rekomendasikan kalian Untuk ketika habis peeling wajah Itu dikelentek sendiri Karena takutnya kulitnya belum siap Untuk mengelupas Dan malah semakin menghancurkan barier kulit Bukannya merangsang pertumbuhan kolagen yang baru gitu kan Jadi ketika kulitnya mengelupas Lebih baik dikompres sama air hangat dulu Sampai dia bener-bener siap untuk mengelupas gitu Ibaratnya kayak buah yang belum siap mata Ya jangan dipetik gitu kan Nanti efeknya bakal kemerahan kayak gitu Sebenarnya lebih bagus Terus kalau misalnya dia gak ngelupas secara paksa kulitnya sendiri Jadi dia mengalami sunburn atau terbakar Dari sinar panas matahari ke seluruh tubuh Yang mengakibatkan kulitnya mendapatkan peeling Natural ya natural peeling Dan kulitnya ngelentek Ibaratnya kayak kulit ikan yang dibakar gitu kan ya Terus dia kulitnya ngelentek Berklip gitu lah ya Jadi buat temen-temen yang kulitnya cerah Itu wajib banget pake sunblock ketika mau berpanas-panasan ria Beda dengan temen-temen yang kulitnya gelap Dia udah punya banyak banget melanin yang bisa melindungi kulit Tapi untuk kulit yang berwarna cerah Fitzpatrick 1, 2, 3 gitu Ketika terkena panas itu rentan banget Akan terjadi sunburn seperti ini Hasilnya gak ada Ini aspirin guys Bukan Aha Oke Dia habis cobain masker baru Udah BPOM padahal ya Tapi pas baru dicobain mukanya langsung kerasa terbakar Heran banget Banyak banget kejadian kayak gini Percaya sama endorse-endorsan gitu kan Akhirnya dicobain Dan ternyata gak coba sama kulit Makanya Jika kalian menerima produk baru gitu Lebih baik Dites alergi dulu Apalagi kalau produknya mengandung banyak sekali bahan aktif Tes alerginya jangan ke seluruh wajah Di satu sisi wajah aja Kayak misalnya di area dagu aja Di satu spot Dirasakan dulu Ada outdoor Crazy people do crazy things to make him famous Jangan dilakukan ya teman-teman Ini cuma kegiatan yang pengen bikin dia jadi terkena aja Kelihatan fake banget ya Kelihatan banget dia Nyibulnya Karena ketika digelupas Itu gak ada kemerahannya Dan gak ada iritasinya Terus teriakannya Kelihatan teriakan bohongan Jadi kayak lem gitu Yang ditempel di wajah Oke Paku meninar Beautiful Seriusly Dia bener-bener nyoba Vakum itu ke seluruh wajah Dan bahkan sampai di area sensitive Dibagain hidup itu dicoba Dan bahkan sampai berdarah nih guys Karena sedotanya terlalu kuat Dan of course Itu bakal menghancurkan barier permukaan kulit Dan memecahkan kapilar pembuluh darah pada permukaan kulit Dan sangat-sangat tidak direkomendasikan Terutama bagi kulit yang sensitif Maupun kulit-kulit berjerawat Karena itu malah bikin kalian break out It's a bino Oke Jadi ceritanya Dia habis pakai alat vakum Untuk mengambil kumido-kumido yang ada di wajah Dan ternyata malah efeknya Jadi kemerahan Dan pemburu darah yang ada di wajah Malah pecah Yang berefek Wajah ini jadi merah-merah Bahkan sampai keluar darah-darahnya Kayak gitu guys Terrekomendasikan Nah itu tadi sebagian dari TikTok reaction Terhadap perawatan-perawatan Yang sama sekali tidak direkomendasikan Untuk kulit kalian Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin Kalian diskusi kalian silahkan komentar di bawah Dan teman-teman see you di video lanjutannya Bye-bye Bye-bye